Intro Pemerintahan Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Timur Dalam hal ini Ibu Haja Baya selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Simpang Tuan Pelaksanaan vaksinasi desa Sungai Toman dengan data vaksinasi dosis 1 sekitar 71% Sasaran yang akan ditujukan ke depannya berikutnya Untuk dosis 2 kurang lebih 55% yang telah terlaksana Dan ada beberapa data yang belum terhimpun di Kelurahan menurut keterangan Dari pihak Kecamatan Mendahara Ulu pada saat diwawancarai oleh Hawak Media Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Mendahara Ulu serta Babinsa Dari desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jambung Timur Media Terapnismat Tolib mengabarkan Untuk kelanjutannya Bu? Untuk kelanjutannya kita selalu mobile Sudah sebelumnya, satu minggu sebelum pelaksanaan Kita sudah bersama Pak Kapolsek, TNI Kita sudah buat jadwal untuk satu minggu ke depan Jadi target kita untuk pencapaian Dengan cara kita mobile ke semua desa Oke terima kasih Bu untuk keterangannya Dari Pak Kapolsek Ya terkait dengan vaksinasi Ini sudah jelas dari Sampingan Bawang Bupati Kita harus air dari tahun ini Kita harus 72% Jadi kita berkolaborasi dari Pemerintahan, Dari TNI Polri Kita berkolaborasi juga dengan Desa-desa, Kades-Kades Untuk melaksanakan kegiatan vaksin Seperti sampai mereka di Bukapus tadi Kita terjaklo satu minggu ke depan Satu minggu ke depan berikutnya Jadi kita Jemput bola Oke, terus dan seterusnya gitu ya Pak ya? Dan seterusnya Jadi kita jemput bola Dimana Masyarakat Yang banyak Kita jemput bola Ke tempat pemungkinan masyarakat Ya oke terima kasih Pak Untuk Pak Babensa Atas bimbingannya Pak Dari kami Dari pihak TNI Terus mendukung Untuk vaksin ini Terutama yang Belum-belum Kondeng Himbau Yang belum Untuk segera vaksin Karena Akhir tahun 75% Kalau sudah tercapai Terutama yang belum Pasti dosis satu Untuk harus Kondeng Himbau Dengan sangat Jadi untuk jadwal ke depan Sudah dihilaskan tadi Semua sudah jadwal Sampai hari Sabtu Oke Oke Terima kasih Pak Informasinya